baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jawab dulu dong salam saya Waalaikumsalam 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 Sehat semua ya Alhamdulillah Afwan tadi link zoomnya itu ada dua jadi saya masuk link zoom yang pertama ternyata pakai nomor dua gak apa-apa ya Afwan ada kendala teknis tadi jadi di tim CS itu ngebelasnya pakai link zoom yang kedua di saya saya pakainya link zoom yang pertama mohon maaf tapi insya Allah tidak mengganggu intensitas kita untuk bisa malam hari ini ikut belajar malam hari ini temanya cukup menarik abang akak ya bunda mau dibawa kemana keluarga kita insya Allah saya yakin tema ini cocok banget bagi abang kakak semuanya yang sudah keluarga ya yang mendambah keluarga dan pasti tema ini juga sangat cocok bagi abang kakak ayah bunda para jumbluan-jumbluwati yang sudah tanggalnya sudah jelas hilalnya sudah jelas ya insya Allah tapi tema malam hari ini gak cocok untuk para jumbluan-jumbluwati yang masih fobia dengan tanya kapan nikah gak cocok itu nanti dulu baik ini menuju 400 pesertanya saya coba cek dulu apakah materi sudah ready malam hari ini oke baik abang kak ini yang baru pertama kali ikut siapa aja kira-kira coba katakan saya di kolom chat kolom chat katakan saya uh banyak juga mbak Reni baru pertama kali mas rahmat inah ini ikutnya karena ikut langsung kantin atau dari hijrah bersama uas dari kantin atau hijrah bersama uas coba kolom chat HBU hijrah bersama uas dari kantin kantin oke banyak dari HBU ya hijrah bersama uas ahlan-ahlan bangang kak semuanya Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali setelah mungkin sepekan ya saya absen untuk bisa membersahkan bangang kak semuanya termasuk kemarin di kajian hijrah bersama uas saya mohon maaf karena masih sangat terbatas untuk bisa melakukan aktivitas live tadi malam jadi ada satu dan lain hal jadi harus didelegasikan ke Ustaz Akil ya dan tadi malam juga bangang kak bisa tetap bermajlis dan bisa mendapatkan ilmu apa yang disampaikan oleh Tuhan Guru baik ya bangang kak ini sudah berapa orang ya sudah 400 lebih silahkan malam hari ini kalau bisa bangang kak nontonnya jangan sendirian ajak istri ajak suami ajak keluarga ajak temen share di grup-grup whatsapp keluarga share di sosial medianya masing-masing di IG facebook kemudian whatsapp macam-macam share semuanya supaya menjadi wasilah kebaikan siapa yang menunjukkan suatu kebaikan maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakan jadi kita dapat double malam hari ini ikut belajar juga ikut mengajak orang lain yuk disar dulu share linknya pasti bangang kak sudah dapat ya dari CSS kita ya share insyaallah bangang kak ayah bunda malam hari ini itu temanya spesial ya saya yakin enggak nyesel malam hari ini itu temanya daging banget bersama praktisi islamic parenting Ustadz Ajo Benri insyaallah kita akan sama-sama belajar bersama beliau Ustad Benri beliau salah satu Ustadz Favorit saya ketika membahas parenting bangang kak bisa follow instagramnya Ustadz Ajo Benri banyak tuh konten-konten yang bangang kak bisa nikmati simak secara gratis Ustadz Ajo Benri yang centang biru followernya sudah 170 kak linknya di di whatsapp ya whatsapp cs baik sebelum kita mulai bangang kak semuanya mari kita buka dulu saya izin untuk membuka agenda pada malam hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Al-Ladhi Angzala Sakinatahu Fikulubil Muminin Liazdadu Imanam Ma'imanim Ashadu An La Ilaha Illallah Wahdahu La Shariqalah Wa Ashadu Anna Muhammad Abduhu Wa Rasuluh Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ani Sayyidina Muhammad Wa La Rabbi Syrah Li Sadri Wa Yasir Li Amri Wahlul Uqdatam Min Lisani Yafqah Minukali Baik Abang Kain Rahmatullah Kembali lagi kita berjumpa di kantin sidak kajian rutin surgakan Alhamdulillah kalau masih memberikan kita kesempatan untuk malam hari ini bisa kembali bermajlis ilmu pada hakikatnya manusia itu hanya akan diberikan dua kondisi kalau ia tidak disibukan dalam kebaikan maka ia akan disibukan dalam kesiasaan beruntunglah abang ayah bunda semuanya malam hari ini diberikan kesempatan untuk bisa bermajlis ilmu karena gak semuanya Allah berikan kesempatan itu mungkin kalau malam hari ini gak ikut majlis ada yang mungkin scrolling IG ada yang mungkin nonton TV dan itu semuanya gak bermanfaat mudah-mudahan dengan ikut kantin malam hari ini kita bisa menjadikan waktu kita lebih bermakna dan lebih bermanfaat insyaAllah kajian pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar bersama Ustadz Bendri Jaisyu Rohman insyaAllah dia adalah salah satu pakar parenting Islam insyaAllah akan bersama kita dengan tajuk yang sangat-sangat luar biasa mau dimana mau dibawa kemana keluarga kita baik sepertinya Ustadz Bendri sudah masuk saya coba cek dulu oh sudah oke baik semuanya kita sama-sama awali dengan melapaskan basmalah bismillahirrahmanirrahim dan doa tolah bila ilmi robbizidna ilman warzukna fahman assalamualaikum 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 oke kayaknya suaranya kurang kencung Ustadz ya sebentar oke sudah 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 jelas sehat Ustadz ya alhamdulillah wikhir sehat alhamdulillah afan Ustadz ini tadi ada kendala teknis Ustadz ya insyaAllah pada malam hari ini kita akan sama-sama mendapatkan ilmu bersama guru kita Ustadz Bendri Jaisur Rahman dengan tajuk yaitu mau dibawa kemana keluarga kita baik langsung saja saya persilahkan kepada Ustadz Bendri waktu demikian insyaAllah insyaAllah jazaklahir Bang Alvin juga buat ayah bunda semua abang dan kakak yang hadir bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innalhamdulillah nahmaduhu anasta'inuhu anasta'gfiruhu anauzubillah minsyururi anfusina wasayati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wama yudnil falahadiyalah recording in progress walau kecuali dengan Al-Quran saya mengucapkan buat semua yang hadir di layar saya ada beberapa yang nampak wajahnya dan saya bahagia sekali malam ini ayah bunda mau menemani untuk bisa dalam kajian online ini bermuajah bertatap muka karena diantara yang saya patut syukuri kalau kajian online itu bisa berinteraksi langsung sebab banyak sekali kalau saya ngisi kajian online itu saya seperti ngomong sama tembok semuanya off camp sampai saya berpikir kadang-kadang perlu juga sesekali saya off camp jadi suaranya saja yang kita dengar tapi disini Masya Allah berhagia sekali terima kasih Pak Wahyudin di Bandung Ibu Ida Zuraida ada Ibu Lili Malianti Bapak Gito di Temanggung ada Bunda Siti Aisyah Bunda Sri Hartati Bunda Yanti Diriau Masya Allah banyak sekali dan dari wajah-wajahnya Alhamdulillah nih walaupun sudah menjelang akhir bulan tapi wajah-wajah di awal bulannya selalu karena yakin dengan Al-Quran hidup kita bahagia dan bahagianya kita bukan terlepas dengan materi yang kita miliki tapi juga dengan hati tapi juga dengan hati yang tenang yang jikir kita karena kita diberikan ketenangan malam hari ini kita berbicara yang sangat relate dengan kita sebuah pertanyaan yang nanti menentukan kualitas hidup dan bagaimana kita mengelola keluarga pertanyaan yang sebenarnya menjadi renungan buat kita mau dibawa kemana keluarga kita sebab pertanyaan ini walau persederhana akan menentukan bagaimana perjalanan hidup kita dalam berkeluarga coba bayangkan kalau ada yang menjawab mau kemana kamu maka kalau jawabnya gak tahu gak jelas maka orang-orang yang tidak tahu mau kemana biasanya hidupnya pun apa yang dilakukan pun biasanya gak jelas sekadar mengisi waktu membunuh waktu istilahnya kalau jatah usianya dijatahin 60 tahun maka dihabiskan 60 tahun itu untuk menghabiskan waktunya saja ibarat kata cuma nunggu datangnya ajal cuma nunggu datangnya mati nanti sudah mati sudah pikir selesai urusan hidup seperti itulah orang yang kalau ditanya gak tahu mau kemana atau ada orang yang kalau ditanya yang dia tuju sesuatu yang sangat pendek dan sangat ringkas mau kemana kalau dibilang mau kegang di seberang rumah maka kalau mau kegang di seberang rumah pun biasanya perjalanannya sedemikian pendek tidak ada persiapan bahkan sangat mungkin tiba-tiba terdistract tiba-tiba tengah jalan ketemu orang di tengah jalan tiba-tiba tadi mau kegang di depan rumah tiba-tiba ada teman yang bilang eh ikut saya kemana ikut aja dulu mampir-mampir ke tetangga dan sebagainya maka seperti itu juga ada orang mau dibawa kemana mau jalan kemana ada yang bilang mau ke Bali berapa lama tiga hari maka biasanya persiapan tiga hari pun mau ke Bali lebih serius lagi ada yang dia bawa baju yang cukup dia siapin tiket ya dan seperti itu yang dia lakukan beda kalau bertanya mau kemana mau misalnya ke haji berapa lama empat puluh hari persiapannya lebih lama lagi dan biasanya lebih matang maka kita dapati seseorang dalam perjalanan hidupnya bagaimana dia melakukan sebuah kegiatan tergantung mau dibawa kemana dia dalam menentukan arah hidupnya ini terkait dengan visi makanya ini penting sebab berkeluarga yang paling bahaya itu kalau gak tahu mau kemana ya sebagaimana seringkali diingatkan oleh Allah dan surat Al-Hashr ayat 18 ya ayoladina waltang zunafsumma koddamad negodhe orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan besok kalian mau ngapain kata Allah jadi Allah bertanya kalian besok mau ngapain pertanyaan ini sebenarnya membuat kita berpikir Allah sendiri mengingatkan bahwa apa yang dipersiapkan kita untuk hari esok menunjukkan kita disuruh memikirkan tentang visi dan misi baik dari kita maupun keluarga kita ini visi-misi yang harusnya sudah kita fikirkan sebab kalau ada yang menjawab mohon maaf ya mengalir bagi air ya kedengarannya filosofis wah kamu sangat filosofis sekali padahal resip mengalir bagi air itu punya resiko ya sebab yang namanya kalau ngalir bagi air kalau ngalir ke sungai gak masalah yang repot kalau ngalir ke septic tank nah ini bahaya ya makanya diantara yang mungkin gak disadari orang yang tidak punya arah mau kemana mengikuti aliran air maka beresiko ke bawah air limbah atau air septic tank itulah orang yang nanti di dalam hadis rasulullah mengingatkan keluarga model ini adalah keluarga yang disebut nabi sebagai imma'ah apa itu imma'ah nabi pernah mengingatkan dalam hadis lewat tirmizi la takunu imma'ah kata nabi jangan kalian jadi generasi imma'ah apa itu imma'ah ya catat ini imma'ah ini istilah yang mungkin tidak terdengar di telinga kita selama ini tapi ini sekarang terjadi di sekitar kita imma'ah itu kata nabi ta'qulun in asananah su'aksana wa in zolamu zolamna yaitu orang-orang yang berkata kalau orang lain baik kami ikut-ikutan baik kalau orang lain buruk kami pun ikut-ikutan buruk jadi apa yang disebut oleh nabi sebagai imma'ah adalah generasi ikut-ikutan kalau dalam konteks keluarga ya keluarga yang ikut-ikutan ya tidak memiliki visi sekadar ikut-ikutan sehingga waspada juga bahwa semangat kita mengsaudagakan Indonesia dengan Al-Quran apakah ikut-ikutan atau karena punya misi ya karena trennya lagi ikut Quran Quran gitu trennya nanti lagi pengen supaya mungkin yang lain ikut yang lain generasi atau keluarga yang ikut-ikutan ini dia tidak punya arah tergantung ikut trennya maka inilah yang kita tidak inginkan maka diantara hal yang harus kita memiliki pertama kali bagaimana kita punya misi yang panjang dan misi yang panjang ini sejatinya yang kita inginkan cuma dua yang pertama bagaimana membawa keluarga masuk surga bersama ini misi yang pertama karena kita ingin bahwa cinta kita abadi dan cinta yang abadi ini yang disebut infinity love itu adalah cinta yang bukan hanya terhubung di dunia tapi juga terhubung nanti di akhirat jadi seorang suami dan istri bisa terus bersama ketika dia berkumpul kembali di surga inilah jodoh dunia dan akhirat sehingga mereka bukanlah yang memadukasi dengan kalimat romantisme ala sebagian pujangga yang mungkin tidak sesuai dengan Islam yang sering berucap bahwa kita akan selalu bersama sampai maut memisahkan kasihan kalau sampai maut memisahkan berarti hubungan mereka sebatas di dunia karena batasnya kematian sebaliknya orang-orang beriman akan mengatakan kita akan terus bersama bahkan setelah maut memisahkan jadi bahkan setelah maut memisahkan kita akan bersama lah kok kok gitu iya karena kita akan bertemu lagi kalau aku dan kamu dikumpulkan di surga jadi ini lebih romantis jadi bukan kita akan bersama sampai maut jadi kalau batasnya maut umur pernikahan kita umur percintaan kita sebatas usia kita paling lama 60 tahun 70 atau 80 tapi kalau batasnya adalah sampai kita berkempul lagi surga itulah yang sebut infinity love keluarga yang seperti inilah keluarga yang sebut the real family keluarga sejati bahkan anak yang kita cintai yang sejatinya di dunia itu kalau cuman berdasarkan status di akte kelahiran itu statusnya sementara bapak ibu disini mencintai anak saya yakin tapi kalau anak itu cuman kita banggakan berdasarkan data yang ada di kartu keluarga atau ada yang di akte kita tenteng kemana-mana ketahuilah itu sifatnya sementara kenapa sementara karena anak yang sejatinya kita miliki bukan yang ada di dunia ini anak yang disebut anak itu kalau mereka bersama dengan kita berkumpul kembali di surga sebab di Al-Quran dikisahkan bagaimana seorang ayah yang akhirnya tak bisa lagi mengakui anaknya karena terpisah daerahnya pada saat di akhirat hal ini terjadi oleh seorang nabi bernama nabi Allah Nuh yang diceritakan punya putra yang kafir bernama Yam atau Kanan Nuh disebutkan oleh Ibnu Kathir punya lima putra yang pertama bernama Syam yang kedua bernama Ham yang ketiga bernama Yafiz yang keempat bernama Yam atau Kanan jadi Yam ini nama yang sering disampaikan oleh ulama tapi sebagian mengutip dari Bible namanya Kanan orangnya sama yang kelima namanya Abir yang Abir ini wafat sebelum peristiwa Bajir Darsat jadi tinggal yang paling kecil namanya Yam atau Kanan Yam ini putra yang bungsu yang setelah adiknya meninggal yang paling kecil diajak kepada ajakan yang sejatinya menuju kebaikan dunia akhirat Nuh mengajaknya dengan kalimat yang santun dalam surat Hud ayat 42 Ya Bunaya Irkam Ma'ana Walatakum Ma'al Kafirin coba perhatikan wahai putraku sayang naiklah perahu bersama kami dan jangan kau bersama orang-orang kafir ajakan Nuh begitu lembut Nuh pertama kali ngajak supaya anaknya naik perahu bersama dia supaya diselamatkan dari banjir yang saat itu hendak menghancurkan seluruh daerah di negeri tersebut tapi anaknya ini memang dasarnya seorang kafir yang radikal jadi bukan sembarangan kafir kafirnya udah level radikal jadi kalau ada istilah radikal hati-hati juga radikal itu radiks radiks itu akar radikal itu sesuatu yang mengakar sesuatu yang mengakar sebetulnya radikal saking akar mengakarnya tidak mudah goyang tidak mudah tumbang jadi kalau ada pohon-pohon sepanjang jalan Jakarta kena angin tiba-tiba kokoh gak tumbang itu namanya pohon radikal saking mengakarnya kalau ada orang dengan prinsipnya tidak mudah goyang kalau dia bilang walaupun ada uang dikasih segepok satu triliun dia gak berubah dia namanya orang radikal jadi radikal itu artinya mengakar kokoh begitulah yang dialami oleh putranya Nabi Nuh kafirnya kafir radikal kok bisa sebut kafir radikal diajak lagi dalam keadaan bencana diselamatkan naik perahu ayahnya gak mau kebayang gak ada orang lagi banjir lagi banjir tiba-tiba lagi keadaan lagi darurat ditawarin ayo naik perahu gak dulu kamu sa'awila jabalin ya simuni minal ma tidak saya akan lari ke atas bukit dan tidak akan kena air maka Allah membuktikan ancamannya dihancurkanlah sampai tenggelamlah yang namanya putra Nabi Nuh ini dan wafat saat tenggelam itulah Nuh menangisi putranya dan keluarlah kalimat yang Allah tidak suka apa kata Nuh dalam ayat 45 kalau tidak salah diulang berkali-kali waih Tuhanku waih Robku sesungguhnya dia anakku anggota keluargaku diulang terus dia anakku anggota keluargaku diulang-ulang maka Allah dengan tegas di ayat 46 mengatakan ya Nuh innahu leysa min ahli kuenuh dia bukan anggota keluargamu dia bukan anggota keluarga jadi kalau kita dalam hal ini merasa dia anak kita belum tentu karena itu baru di dunia bisa jadi nanti bukan keluarga kita lagi dia istri kita suami kita belum tentu status di dunia sementara maka apa yang menjadi dasar kita untuk menyokokan mensahkan bahwa keluarga kita keluarga yang abadi maka visinya harus panjang visi yang panjang itu adalah pastikan kita berkumpul di surga karena sifat surga itu tidak sementara surga itu selama-lamanya maka yang berkumpul di surga insyaallah adalah keluarga yang selama-lamanya bukan sementara maka itulah yang disebut visi-misi pertama yang harus kita miliki untuk bisa masuk surga ini sejatinya sesuatu yang gampang karena itu kita butuh visi-misi yang kedua kenapa visi masuk surga itu gampang karena sejatinya modal masuk surga itu sebuah kalimat yang ringan kita ucapkan tapi berdampak kepada kebahagiaan kita kata nabi siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha ilallah maka dia masuk surga ternyata untuk masuk surga mudah ya ternyata ucapnya kalimat la ilallah walaupun sebesar zara masalahnya adalah apakah dia itu dia di neraka atau tidak yang kita inginkan bukan sekedar masuk surga tapi jangan sampai masuk neraka sebab masuk surga itu mudah yang kita tidak inginkan adalah sebelum masuk surga nyempung neraka waliyah zubillah makanya peringatan Quran itu fokus kepada menyelamatkan diri keluarga dari ati neraka dalam surat Tahrim 6 Allah berfirman ternyata Allah tidak mengatakan masuklah kamu dan keluargamu ke dalam surga bersama-sama tidak walaupun itu impian kita itu benar tapi diajak lagi lebih tinggi bahwa jaga dirimu dan keluarga dari peneraka kenapa karena kalau orang dalam ini menyelamatkan dirinya dari api neraka pasti masuk surga tapi kalau orang dia masuk surga bisa jadi transit dulu neraka sebab lapisan neraka itu ada yang paling atas yang paling dingin tapi sedingin-dingin neraka itu sejuta kali panasnya matahari yang disebut neraka jahannam dan jahannam ini penghuninya disebut jahannamiyun jahannamiyun itu adalah orang-orang yang dalam hal ini yang memiliki iman tapi berbuat dosa dia berbuat dosa nah dia berbuat dosa itu sehingga dalam hal ini dia dibakar dulu bertahun-tahun berjuta-juta tahun sehingga akhirnya dicemblungkan setelah bersih masuk dalam surga dan kita jangan berpikir bahwa gak apa-apalah masuk neraka asal ujungnya surga ini pernyataan konyol pernyataan yang akan membuat kita nanti menyesal kenapa neraka sedetik itu jangan diremehkan ingat neraka bukan challenge-challenge kayak fear factor benteng Takeshi apalagi yang kita anggap ada adrenalinnya dikit lah kayak main di Ancol gitu ya di Dufan di Jakarta ada roller skorternya bukan ini sesuatu yang sedetiknya saja dalam sebuah hadis Allah subhanahu wa ta'ala disebut hadis kutsi bahwa Allah mengamanggil dari dua hambanya yang paling bahagia di dunia dan yang paling sesara di dunia yang paling bahagia disebutkan orang yang dikenal di hidupnya penuh dengan kegembiraan punya pasangan kemudian kaya raya sehat walafiat segala usahanya sukses karirnya sukses yang kedua ada orang yang paling miskin di dunia udahlah dia jomblo maaf dia jomblo gitu ya gak punya pasangan di dunia ya udah gitu hitam jelek hidup lagi pokoknya apes lah miskin pokoknya ini ada orang yang paling sengsara selama di dunia maka Allah berikan sebuah syarat yang paling bahagia ini dicemplungkan ke neraka ya paling bahagia ini sedetik saat kemudian Allah tarik dia gini lantas Allah bertanya dua hambaku pernahkah engkau merasakan kesedihan atau kebahagiaan selagi di dunia maka dijawab duhai Allah sungguh setelah aku merasakan siksamu sedetik semua bahagiaanku yang bertahun-tahun hilang rasanya itu dalam memoriku bayangkan sedetik tuh gerakan kemudian Allah memberikan sebuah kebahagiaan kepada orang yang hidupnya paling sengsara di dunia bukan Hamdan ATT yang pernah bikin lagu aku makhluk nisya paling sengsara di dunia ternyata Allah berikan dia sebuah tempat sedetik saatan di surga dia pandang surga Allah tarik lagi kemudian ditanya wah hambaku pernahkah kau merasakan kesedihan dan kesengsara selama di dunia maka dia beri dohai Allah sungguh setelah kau berikan aku tempat di surga melapur sedetik aku tak pernah merasakan yang namanya kesengsaraan selagi di dunia kesengsaraan musibah selagi dunia maka inilah diantara bagaimana hebatnya atau ciptaan Allah surga derahkan nah yang kita inginkan keluarga kita misinya dua satu masuk surga bersama berarti syaratnya jaga iman karena tak mungkin bisa masuk surga tanpa iman Allah sebutkan nasrat ayat 21 dan orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian keimanannya diikuti oleh anak cucu mereka maka kami akan hubungkan kembali mereka ya di akhirat jadi kita ini akan ketemu dengan kakek kita dengan embah kita eyang kita walaupun di dunia kita cuma dengar namanya kakekmu itu pejuang kakekmu itu sosok-sosok hebat siapa kakekmu itu seorang ulama masyur tapi gak pernah kulihat wajahnya malau ingin penasaran menebus rasa penasaran kita maka kita harus dalam hal ini menebusnya dengan apa menebusnya dengan menemuh masuk surga karena itu salah satu cara kita menemui kakek kita yang kita yakini misalnya matinya husna khotima atau kita ingin melihat cucu kita pesankan kepada anak kita bilang sama anak kita ayah ini pengen sekali melihat cucu ayah mungkin anak kita komplain ayah ini ada-ada aja saya ini baru SMP disuruh nikah segera bukan kalau ayah umurnya singkat kalau ayah meninggal sebelum kamu menikah maka tolong didiklah anak ayah dengan iman karena kalau itu tidak kamu lakukan kamu tak mempertemukan lagi ayah dan cucu ayah itu hadiah buat ayah itu cukup pertemukanlah ayah dengan cucu ayah maka mengapa dalam suara 133 seorang Yaakub tak pernah menanyakan hal yang mungkin bagi sebagian kita hal yang remeh tapi bagi Yaakub ini hal yang besar karena ini menentukan kita kumpul lagi atau tidak apa kata Yaakub kepada anak-anaknya dia bertanya di jelang ajalnya kalau ayah mati kamu nyembah apa jadi pertanyaan yang simple sederhana tapi menunjukkan tapi menunjukkan bahwa seorang ayah punya visi jadi visinya bagaimana saya ingin kita ketemu lagi makanya mastiin Nabi Yaakub tak bertanya nanti kamu makan apa nanti kamu nanti tinggal dimana nanti kamu investasi apa kamu nanti bitcoinnya berapa kamu nanti sahamnya dimana aja gak peduli itu karena bagi seorang Nabi Yaakub kalau itu semua gak bisa mempertemukan aku dan anakku di surga buat apa makanya syarat pertama ini jangan main-main kalau anak kita sudah mulai menyimpang kira-kira akidahnya segala uruskan kalau kita terlalu sibuk untuk mengurusi padahal ini berkara besar maka kita termasuk orang tua yang lalai orang tua lalai itu tidak perhatian terhadap urusan akhirat anak-anaknya maka urusan urusan iman ini urusan yang jangan dianggap remeh yang kedua bahwa kita bukan sekedar masuk surga tapi terbebas dari api neraka maka kita ada tiga yang bisa kita lakukan yang pertama mengenali apa yang sebut halal dan haram karena sebagian besar orang yang masuk neraka itu karena dia gak tahu kalau ini halal jadi dia gak tahu kalau ini haram dia gak tahu kalau ini riba oh ternyata walaupun ngambil keuntungan dari pinjaman yang saya gada itu riba-riba kata nabi siapa yang mengambil keuntungan dari pinjaman dia riba contoh misalnya saya pinjam saya pinjamkan uang sejuta saya taruh motor saya yaudah taruh motornya ternyata motornya dipakai sama dia kan dipakai di tv jam saya maka motor dipakai sama dia dipakai buat ngeojek dipakai buat ini padahal agunan itu dipakai ditaruh itu sebagai jaminan kalau dia tidak mampu maka dia akan menjualnya untuk nanti diambil sejutanya sisanya bagikan harusnya begitu kalau ini tidak dipakai itu menunjukkan kita sedang bertransaksi ribat karena kita tidak tahu ilmunya kita akhirnya menganggap ya kan ini jaminan suka-suka saya hal inilah karena kebodohan kita makanya Imam Ahmad itu ketika suatu saat melewati sebuah rumah yang di dalam rumah tersebut ada pohon besar Imam Ahmad itu dia dia meminggir padahal musim panas itu bukannya menepi ke pohon tadi malah meminggir kemudian muridnya bertanya mengapa engkau bukan mengarah ke rumah di mana ada pohon berteduh malah engkau ke tengah jalan Waisyeh pada tengah jalan itu panas terik apa kata Imam Ahmad ketahui lah pemilik rumah ini masih punya hutang sama saya dan pohonnya yang tadi kalau kita mampir itu adalah di dalam rumahnya saya khawatir mengambil manfaat dari pinjaman saya makanya demi amannya akhirat saya saya lebih baik memilih jalan di tengah meskipun kepanasan gak kena pohon ini ulama yang saya tahu tentang halal dan haram kita bablas aja maka yang pertama menyelamatkan kita kalau dari api neraka itu kenali halal dan haram fikinya banyak gak mungkin hari ini kita bahas tapi itu contoh sederhana banyak masyarakat yang memilihkan contoh lain apa masalah makanan no pork no lard langsung percaya memang gak ada babi gak ada minyak babi tapi kita gak tahu kalau dia pakai arak makanya amannya kalau gak pakai label halal sudah lah kita bilang kok ada restoran besar gak pakai label halal gak usah lah tapi yang jualnya pakai jilbab yang jual pakai jilbab yang jilbab berzina pun ada jilbab yang malah merokok juga ada jadi jangan patok hanya orang berjilbab jilbabnya pun mungkin gak syari juga jadi kita jangan mengambil hukum hanya karena seorang itu berjilbab waktu tidak berjilbab hanya karena ada seorang ustad merokok rokok tak jadi halal hanya karena ada seorang ustad yang menggoda istri muridnya tidak menjadikan menggoda istri muridnya itu jadi halal hanya karena seorang ustad ya misalnya keluar pakai celana pendek memperlihatkan lututnya pada saat main bola tidak membuat lutut itu menjadi halal untuk perlihatkan hukum itu bukan dari ustad ustad yang seperti ini tidak layak dijadikan sebagai contoh jadi inilah belajarlah kita dari apa yang disabdakan nabi dan di utur oleh Al-Quran yang jadi maka yang membuat kita bisa selamat dari sisa mereka belajar lagi mengenal halal dan haram diantara sahabat yang paling tahu halal dan haram namanya Mu'az bin Jabal karena beliau disabdakan nabi sebagai sahabat yang paling tahu halal dan haram yang kedua menyelamatkan keluarga dari abin raka maka yang kedua itu adalah dengan banyak-banyak istighfar mohon ampun ya apapun yang kita lakukan hari ini walaupun kita gak tahu istighfar saja hati-hati dengan kalimat apa dosaku ya Tuhan ini dosa ini tanpa merasa dosa-dosa jadi jangan bilang begitu ya istighfar itu bahkan nabi pun melakukan istighfar semisar minima 100 kali dalam sehari apalagi kita umatnya yang ketiga banyak-banyak amal soleh amal soleh itu adalah penghapus istighfar yang penghapus dosa yang paling mujarat kata rabbi s.a.w. ikutilah kiringilah keburukan dengan kebaikan misalnya kebaikan itu menghapusnya kata nabi dan hadis ikutilah keburukan dengan kebaikan alias kalau kita sudah melakukan keburukan dan kita menyesal lakukan banyak kebaikan dengan kebaikan itu menghapus keburukan ini pula disebutkan nabi dalam hadis yang disebutkan misalnya dalam Quran surat 114 sesungguhnya kebaikan yang banyak akan mengusir keburukan kalau kita beramal yang banyak akan mengusir keburukan kita punya dosa maka jangan cukup dengan istighfar banyak yang amal soleh makanya pejuang kebaikan itu sebenarnya bukan orang suci mereka ada orang yang sadar dosanya banyak makanya mereka banyak amal solehnya yang hadir menjadi relawan di sidak yang ikut dalam program program bakti sosial yang datang ke gempa cianjur itu untuk menolong mereka itu bukan orang-orang yang suci ini orang gak ada dosanya salah mereka mungkin orang yang tahu dosanya banyak tanah mereka ingin mengusir dosanya tersebut dengan banyak amas soleh maka keluarga itu puncak dari hebatnya keluarga itu bukan sekadar menjadi tempat belajar jadi tiga tahapan berkeluarga itu ada tiga kata pakul satu jadikan keluarga sebagai tempat untuk bernaung tempat merasa nyaman tempat kita mau pulang sebab kalau rumah tak lagi diridukan itu petaka paling bahaya di negeri ini banyak suami yang nyangkut setan setan di luar nama setannya banyak ada setan namanya falak nama lengkapnya falakor ibu-ibu paling takut setan jenis ini ya falakor ya itu kenapa falakor muncul diantaranya suami tak rindu rumah suami tak rindu rumah ini adalah petaka anak-anak nongkrong di jalan banyak yang terjadi anak-anak nongkrong di jalan dan kita bangga ikut-ikutan apresiasi kemarin ada anak-anak yang nongkrong ikut apa namanya selebeo apa itu namanya cita yang fashion week terus seorang-orang berlomba-lomba mengatakan hebat ini kebangkitan kaum suburban kreativitas anak muda banyak lah yang memujinya dianggap ini kehebatan dan kita yang tahu tentang akar masalah negeri ini justru miris pejabat mengapresiasi yang uniknya dan kita miris itu ditiru bukan hanya di Jakarta di Bandung ditiru di Surabaya di Manado di Medan tanpa sadar kita membuat anak kita keliruan malam-malam dari mula jam 11 malam sampai pagi dan kita tahu mengapa Al-Quran mengingatkan Surah Al-Falaq berlindung kepada Allah dari gosik gosik itu maknanya bintang jatuh kata Adam Tafsir alias ketika malam sudah gelap itu disebut gosik jika sudah gelap gulita Allah mengajarkan kita berlindung dari kejahatan malam karena memang itu waktu yang buruk tak boleh anak kita keliruan dia menau keliruan itu ada dua keliruan offline keluar rumah atau keliruan online begadang dengan handphone di tangan ini sama-sama buruk kenapa malam itu waktunya istirahat wajah ini ada anak muda keluar malam dia apresiasi hebat kebangkitan konsurban inilah petaka karena susah kita berperasaka baik anak-anak keluar keliruan malam sampai pagi apalagi anak perempuan dibawa cowoknya susah kita berperasa gak baik insyaallah mereka di jalanan tahajud bersama susah bisa kita berperasa gak baik sama mereka insyaallah nanti anak saya habis pulang sama dia pulangnya jadi hafizoh susah susah kita berperasa sangat baik yang ada fakta yang mengerikan temuan dari tim investigasi beberapa relawan justru sebagian wilayah dimana anak-anak muda berkumpul di SCBD atau di WLED atas itu maaf saya ngomong agak vulgar ditemukan banyak kondom banyak sarung pengaman itu ngerikan sekali maka apa yang membuat mereka keliuran itu jawabannya karena rumah tak jadi tempat menyenangkan jadi tahapan pertama rumah jadikan tempat yang menyenangkan yang kedua rumah jadi tempat almadrosa tempat belajar jangan sampai anak tahu ilmu itu dari luar nanya di rumah itu tak ada pengajaran rumah itu tempat mentransfer nilai edukasi sehingga kalau anak pikir ngaco-ngaco itu tugas ortulai membereskannya jadi rumah itu fungsi almadrosa ayah lah menjelaskan ibu lah menjelaskan nah fungsi terakhir rumah itu adalah almarkaz sebagai pusat pergerakan barulah rumah kita keluarga kita sebut keluarga yang sukses terbebas ya berakah kalau punya misi nah keluarga kita harus ada minimal satu penghafal quran ayah niatnya ada yang ikut jejak ayah ayah mau jadi penghafal quran ada yang ikut jejak ayah wah aku mau berarti ada dua tiga semuanya mau bagus yang lebih dulu hafal nanti bat hadiah mau ya berlomba-lomba kita masya Allah yang kedua kita bikin mau gak ayah dari sekian setiap bulannya kita nafkahi satu keluarga yatim markaz itu proyek kita bantu warga tetangga sekitar kamu kakak abang tolong kasih tau informasikan ke ayah kalau temanmu putus sekolah dia jadi target kita kita jadi binaan keluarganya jadi binaan kita kemarin waktu pandemi orang ada yang sampai bunuh diri ya sampai ada yang dikena pehata mati kalau sistem ini dipakai untuk satu one family get one ya satu keluarga menolong satu get one family atau help one family selesai itu satu keluarga bertanggung jawab aja yang merasa mampu saya alhamdulillah masih bisa survive saya cari keluarga lain yang kurang saya tanggung jawab sama dia pokoknya kebutuhan kamu ini praktikan nabi nabi itu mempersaudarakan diantaranya untuk melakukan sistem al-markas ini masing-masing berusaha menolok kalau keluarga punya konsep markas insyaallah yang namanya ya visi menyelamatkan nebrnaka ini sukses karena yang membakar dosa-dosa kita sebelum akhirnya membuat kita tak lagi tersentuh api neraka adalah amal soleh kita yang ikhlas amal soleh kita yang banyak yang dosa kita tak cukup dengan istighfar tapi dosa kita terbakar dengan kebaikan-kebaikan kita makanya para sahabat itu kalau bertobat gak ada yang nganggur ada orang bertobat dia diam di rumah gak ngaji juga malas ya saya tuh gak pernah percaya orang yang tobat janji tobat tapi gak ada usaha mendatangi ustaz tuh gak percaya ya Allah ustaz saya tobat ustaz saya gak akan zina lagi ada seorang suami bilang aku janji gak akan zina lagi aku janji terima aku gak ingin rumah tangga kita berantakan istri pun terima kata istrinya baiklah bang aku terima janjimu aku tuh mohon jangan kecewakan aku lagi ternyata setelah itu zina lagi mudah istrinya bilang dia sudah berjanji berkali-kali ustaz ya memang janji itu mudah di ucapkan tapi selesai praktekan karena yang namanya selingkuh atau zina itu candu orang kalau sudah candu lisan itu mudah mengucapkan kata tapi syaraf untuk mengulangnya itu harus dibersihkan makanya dia harus dibimbing kalau kalau ada seorang suami yang atau istri yang melakukan perbuatan haram kemudian dia berjanji perbaiki maka jangan terima sebelum bilang datangi ustaz yang akan membimbing kalau enggak selesai datangi ayo kita datang barang-barang ayo datangi ustaz ini kamu serius kan mau bertobat iya datang tobat tanpa bimbingan pasti kembali kepada kemaksiatan enggak ada orang yang tobat itu tiba-tiba dia enggak dibimbing zaman nabi orang yang tobat dibimbing nabi dan pastinya setelah ditobat itu dia melakukan kebaikan karena dia akan disibukkan seperti tadi kata bang alvin orang itu kalau enggak sibuk dengan kebaikan sibuk dengan yang batil sibuk dengan kesiasiaan ya makanya ini rumus yang harus kita pelajari nah kembali visi kita urusannya seperti itu maka kalau ingin mengubah visi ini mulai dari hal yang sederhana yaitu orientasi hidup kita lah yang harus kita coba ubah visi itu panjang orientasi itu arah kalau visi itu adalah gambaran yang mau kita raih sementara orientasi arah yang mau kita tuju arah atau orientasi berkeluarga itulah yang disebutkan Al-Qasas E77 karena dua visi yang tadi kami sebutkan itu gak mungkin terlaksana kalau arahnya belum sesuai dengan yang Allah mau apa yang Allah mau Allah sebutkan di dalam surat Al-Qasas E77 carilah apa-apa yang membawamu kepada kejayaan akhirat tapi jangan lupakan urusanmu di dunia catat ini saya ulang ya pelan-pelan carilah apa-apa yang membawamu kepada kejayaan akhirat tapi jangan lupakan urusanmu di dunia cari akhirat jangan lupakan dunia catat ini kalimat Allah cari akhirat jangan lupakan dunia sementara kita ini terbalik yang kita sebut kepada anak kita cari dunia jangan lupakan akhirat ini yang terlalu nah cari dunia tapi jangan lupakan akhirat salah Allah bilang cari akhirat kita mau bilang cari dunia makanya Allah kecam orang bilang gini kata Allah bal tu'firun al hayata dunia wal akhiratu khairu wa abakak kalian sementara kalian itu lebih prioritaskan dunia padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal memang apa bedanya ustaz kalau cari dunia jangan lupakan akhirat sementara dia kan sama dengan cari akhirat jangan lupakan lebih beda kalau cari dunia jangan lupakan akhirat orang tu fokusnya ke dunia ketika kegiatan dunia dan akhirat berbenturan akhirat tu belakangan sekedar nyambi saja bapak besok ada pengajian di masjid ya hadir ya pak di masjid ismu yahya apa jawabannya insyaallah kalau gak bentuk sama jadwal futsal saya ya soalnya jadwal futsal saya rutin pak ustaz saya sebulan itu bayar 400 ribu kalau saya misalnya ngaji ini kan broadcastnya baru tadi pagi ustaznya juga bukan ustaz terkenal siapa saya gak pernah ustaznya ibu besok ada pengajian hadir ya di komplek ini daerah teluk mulus hadir ya bu insyaallah kalau gak bentuk sama jadwal shopping saya soalnya pak ustaz saya kalau gak shopping seminggu batan gatel bengkak bengkak ada sindrom lain saya jadi ini kita ini paradigmanya ngaji itu akhirat itu nanti kalau sudah kepepet rumah kebakaran utang menumpuk istri ugat cerai anak sakit-sakitan mobil rusak dep kolektor nagih baru mana akhirat mana Allah kalau Allah selalu kita cari hanya saat susah maka Allah seringkan kita susah kenapa karena Allah senang dicari dengan cara susah itu engkau mencari iku kuberikan lah kesusahan supaya engkau sering mencari iku karena kalau dikasih kesenangan kita gak mau mencari Allah jadi ini yang membuat mungkin kita yang membuat orang-orang itu dalam hal ini menganggap cari akhirat cari duit yang jalan akhirat itu tadi akhirat itu selalu nomor sekian sehingga anak-anak pun begitu kalau udah sholat belum udah kok cepat banget yang penting sholat iya maksudnya yang penting sholat itu apa dia sholat gak khusyuh tapi yang penting makanya pertanyaan anak-anak zaman ini beda dengan pertanyaan sahabat coba adakah sahabat atau nabi yang bertanya ke anak-anak kalau ketemu gini nah udah sholat belum gak ada saya belum pernah nemuin itu dosa itu kalau ketemu anak itu gak pernah nanya udah sholat belum loh kenapa begitu bukan itu bagus anak-anak zaman dulu kalau ditanya udah sholat belum mereka tersinggung jangankan sholat amalan apa lagi bisa kami kerjakan karena mereka bertanya balik ayul amal afdal ya rasulullah emang amalan apa yang paling utama mereka nanya balik emang amalan apa paling utama sampai ketika Nabi mengatakan jihad ambil pedang berangkat ada sahabat namanya Zaid bin sabit pedangnya itu lebih panjang lebih panjang lebih badan yang dibawa seret-seret sama dia yang penting ikut jihad kok bisa begitu karena yang paling penting ikut jihadnya walaupun kata Nabi pulang kamu irji lah umik tapi siapa ingin jihad gak pulang kamu kata Nabi badan kamu belum cukup nangis dia dipelukulah sama ibunya namanya ibunya memeluknya sampai mengatakan kenapa ditolak jihad sama Nabi ya sudah kalau gak boleh jihad kamu hafalkan apa hafalkan Quran belajari baca dan tulis ya saat itu Quran disebutkan baru turun sekitar 17 juz dan anak muda ini menghafal Quran 17 juz hanya dalam waktu 2 hari 2 hari setelah itu mengadu pada Nabi setelah hafalannya kemudian Nabi kagum sama kecedasannya disuruh dia pelajari bahasa Ibrani sanggup mau bantu saya gak apa pelajari bahasa asing mau pelajari 2 pekan dan dia setor lagi sama Nabi Masya Allah ruh jihadnya dialihkan sama ibunya kenapa cari karena visinya akhirat sementara anak kita ibu bapak itu masih bertanya gini udah sholat belum itu menunjukkan bahwa anak-anak kita belum punya visi makanya definisi mandiri bagi bagi seorang muslim itu jangan urusan istilah orang awal itu piti-kapiti anak sudah mandiri Pak Ustadz maksudnya anak alhamdulillah Pak Ustadz anak saya sudah umur 19 tahun sudah lulus kuliah dan sekarang lanjut S2 dan sekaligus nyambi kerja di perusahaan asing gak hajinya dolar sebagai konsultan sekarang sudah beli rumah DP di daerah misalnya daerah Pontianak gitu ya kemudian alhamdulillah juga sudah punya kendaraan pribadi gitu kemudian kata-kata anak ibu sudah hafal berapa jus coba-kata justru itu Ustadz sekarang lagi mau coba saya ajak-ajak ngaji jusnya justru itu ya anak saya disebut mandiri urusan itu catat kalau mau tahu anak kita mandiri catat ini anak mandiri adalah anak yang sudah bisa bangun selat subuh sendiri jadi kalau udah umur 30 tahun walaupun secara usia dia mungkin bukan lagi anak tapi selat subuhnya masih ditelepon abang abang iya mak bangunlah abang udah jam berapa itu jam 7 tapi selat duha pakai kunut lagi kamu ayo bangunlah semalah aku kerjain tugas habis nonton bola Arab sudikan menang Argentina gak peduli kalau subuh mau berantakan gak ada hubungan yang menonton bola itu seperti itu jadi kalau misalnya seperti itu kita harusnya memandang lah bagaimana yang kita lakukan supaya jangan sampai anak-anak kita tadi urusannya dari urusan yang berkaitan dengan dunia ya tapi walaupun umur 7 tahun tapi azan berkumandang Allah barallahu akbar kemudian kita bangun kita lihat kamar anak kita loh anak saya mana nih loh anak saya kita pikir diculik kaget kita begitu kita ke masjid ternyata dia yang azan meleleh mata kita kemudian kamu yang azan nah iya dia bangun jam berapa jam 3 aku tajud langsung ya Allah kok bisa begitu karena dia punya visi visinya cari akhirat jangan lupakan dunia kalau cari dunia tadi anak-anak kalau zaman dulu nanya amalan apa yang paling utama kalau anak zaman sekarang amalan apa yang paling ringan amalan apa yang paling ringan gitu makanya biasanya menjelang Ramadan survei dulu masjid mana paling cepat eh ada tuh di dekat kubur raya 23 rokat 5 menit mantap ya di share di facebook eh ada tuh di daerah masjid ismu Yahya cuma 11 rokat misalnya dia berhitung kalkulatif 23 aja 5 menit apalagi yang 11 wah langsung didatang ke masjid yang 11 kodalullah imamnya impor dari Saudi gitu dengar bahas malanya bismillahirrahmanirrahim dalam hati salam masjid walabalim amin dalam hati dia suka itu kulhu 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 gitu gitu imam baca alif ya alif amin ditandain tuh masjid gak mau datang lagi dia maka apa yang menjadi dasar kita mulailah dengan memubah orientasi cari akhirat kalau cari akhirat itu gimana ustad setiap pertimbangan kita sebenarnya akhirat saya selamat tidak bapak ada pekerjaan baru pak gajinya 100 juta bapak pindah dari kerjaan bapak gajinya bapak kerja di papua tapi disana bapak ya kerjanya berinteraksi dengan teman dan di kantor selama sebulan itu bapak ya terimalah ada daging babi makan babi tapi gak apa-apa lemtin dapat 1 juta kalau mau saya ya kakak silahkan kerja perusahaan kami gajinya pasitasnya lengkap tapi tak boleh pakai hijab ya kalau kakak kerja di sini maka pertimbangannya adalah akhirat gaji besar akhirat tergadaikan tidak ada yang lelaki datang melamar bolehkah saya menjadi mantu bapak wah dia pakai Ferrari pakai apa tapi kita pikir anakku selamat gak akhiratnya gara-gara punya mantu dia saya tak ingin mengadaikan akhirat anak saya maaf setampan apapun kamu walaupun kayak sekaya apapun kamu tak kuterima lamaran akhirat cari akhirat jangan lupakan dunia mudah-mudahan bermanfaat aku luhulia jafat astagfirullahaladzim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masyarakat barakallah banyak sekali ilmu-ilmu yang malam hari ini kita dapatkan dari guru kita Ustadz Benri insyaallah ini kayaknya udah banyak ngantri pengen nanya Ustadz ya kasih tiga pertanyaan boleh Ustadz ya silahkan baik baik sebelum saya lanjut saya coba ini ya resum lagi sedangnya saya mendapatkan beberapa hal seperti tadi di kurang surat Al-Hasr ya kurang surat Al-Hasr ayat 18 diberangkatnya dari sini bahwa segala sesuatu itu harus punya tujuan punya goal termasuk dalam perkara keluarga kalau kita analoginya misalkan pergi ke suatu tempat tapi gak punya tujuan maka yang terjadi hanya capek doang kita punya duit banyak pun kalau kita pergi ke Jakarta tapi gak punya tujuan hanya akan muter-muter aja akan habis bekalnya bekal sebanyak apapun akan habis nah di keluarga juga kita harus punya visi yaitu bukan hanya sekedar masuk surga tapi juga terbebas dari neraka nah untuk terbebas dari neraka maka yang pertama harus tahu halal dan haram yang kedua perbanyak istighfar yang ketiga berbanyak amal sholih banyak berbuat kebaikan yang ikhlas visi itu panjang orientasi itu arah maka mau dibawa kemana keluarga kita dimulai dari rubah orientasi dan Allah menyebutkan itu di dalam Quran surat al-qasos ayat 77 carilah akhirat jangan lupakan dunia cari dunia jangan lupakan akhirat itu mindset yang salah nah insyaallah setelah ini kita akan kembali mengambil beberapa jamaah untuk bertanya langsung kepada Ustaz tapi sebelum itu saya ingin memberikan sebuah informasi peluang amal sholih jadi kita pekan ini mendapatkan berita kabar duka dari saudara-saudara kita yang berdomisi di Cianjur yang mengalami bencana musibah gempa nah bang kakak ayah bunda update terbaru ini saya buka di web CNBC insyaallah yang meninggal itu kurang lebih 268 orang dan ribuan luka-luka kurang lebih ada sekitar seribuan yang luka-luka dan yang mengungsi itu ada hampir 60 ribu orang nah bang kakak yang rahmat ya Allah kita punya program yang namanya Sidak Solidarity insyaallah program ini adalah dalam rangka untuk kita membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana terutama yang terdekat ini di Cianjur Jawa Barat insyaallah program ini dana yang terkumpul akan dialokasikan untuk penyediaan bantuan medis obat-obatan makanan dan minuman siap saji selimut dan lain sebagainya nah bang kakak bagi yang ingin ikut berkontribusi dengan infak terbaiknya silahkan saya posting di kolom chat ya posting di kolom chat saya coba izin untuk matikan dulu kolom komentar nah silahkan klik linknya dukung.sidak.id slash sidak strip solidarity nah disitu abang kakak nanti akan diarahkan ke website kita dukung.sidak.id saya izin untuk ini ya apa mendimukan nah kurang lebih seperti ini nanti abang kakak akan diarahkan ke web ini silahkan bagi abang kakak yang malam hari ini ingin ikut berkontribusi meringankan beban-beban saudara kita yang terdampak bencana klik langsung donasi sekarang donasinya mulai dari nominal yang sangat terjangkau bisa mulai dari 10 ribu akan diklik linknya insyaallah itu info yang ingin saya sampaikan mendoan-mendoan bermanfaat dan apa abang kakak yang berkontribusi malam hari ini saya doakan mendoan-mendoan yang sedang mengalami sakit Allah sembuhkan yang sedang menanti jodoh Allah datangkan jodoh terbaik gak apa-apa ganteng yang penting solih gak apa-apa cantik yang penting soleha amin baik insyaallah saya coba pilih beberapa yang ingin bertanya silahkan raise hand bagi yang ingin bertanya langsung kepada SatBandri ada yang ingin bertanya oke Pak Wahyudin silahkan Bapak ya terima kasih Assalamualaikum 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 ini saya ingin bertanya yang tentang surat yang ke-8 ini eh 22 28 ayat 77 sama Al-Baqarah ayat 21 eh 201 kan kalau di Al-Fasas itu dikatakan carilah negeri akhirat dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari penikmatan duniawi nah sementara di Al-Baqarah ayat 21 itu kan Robana Atina Fidun nya Hasanah jadi kebahagiaan dunia kemudian akhirat kan kalau kita berpikir secara awam saya kan seolah-olah kontradiksi gitu ya usah itu ayat itu mohon pencerahannya gitu doa Robana Atina Fidun Hasanah itu bukan jadikan dalil seolah-olah khas dunia lebih penting karena urutannya dunia itu lebih dulu kita tinggali tapi kalau kita lihat penjelasan para ulama justru disitu terkumpul ketika mohon tentang dunia kita mohon cukup kebaikan tapi ketika berkaitan akhirat ada dua kan disebutkan Robana Atina Fidun Hasanah Wafil Akrut Hasanah Wakina Azabanar kata Wakina Azabanarnya itu kalau kita simpulkan justru menunjukkan bagaimana sampai kita melindung dari api neraka dua kebaikan akhirat kita minta satu kebaikan dunia kita minta dua sama satu lebih banyak dua maka itu yang harusnya jadi hal yang kita pikirkan yang kedua adalah bahwa tidak berurutannya bahwa seolah bahwa Robana Atina Hasanah itu dunia dulu kita minta Hasanah bukan itu karena kita hadir di dunia seolah-olah dikasih tau kalau engkau di dunia maka mintalah sama untuk bersikap baik di dunia sama seperti kalau limat yang disampaikan oleh para ulama kepada murid-muridnya kalau engkau hidup karena kita masih hidup hidupnya mulia tapi setelah matilah mati yang syahid mati yang baik itu yang kita pahami Allah Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Hayudin terjawab ya Pak baik kita lanjut ke penanyaan berikutnya insya Allah dua lagi saya pilih yang open camp yang gak open camp gak saya pilih silahkan yang yang bertanya raise hand Pak Bapak Edi silahkan Pak open mic dulu Pak klik di pojok kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz silahkan saya pernah dengar ada satu riwayat atau ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat tentang seorang ibu yang mandul maka dari beberapa jawaban sahabat mengatakan bahwa wanita yang mandul itu adalah wanita yang tidak beranak yang tidak mempunyai anak namun Rasulullah membantah dengan memberikan penegasan bahwa wanita yang mandul itu adalah wanita yang mempunyai beberapa anak namun ketika dia meninggal justru anak-anak tidak memberikan kemanfaatan baginya nah ini maksudnya bagaimana lebih jelasnya gitu kemudian apakah ada apa namanya kerugian bagi si ibunya di alam di dalam kematiannya ketika dia mendapatkan anak-anak yang ditinggalkannya tidak beri kemanfaatan baginya demikian makasih semuanya baik hadis ini memang Rasulullah tidak bilang kepada seorang ibu ini harus luruskan justru Rasulullah bertanya kepada sahabat kamu tahu enggak apa yang disebut dengan rukub orang yang dalam hal ini disebut mandul ya kata orang-orang yang tidak punya anak ya di dalamnya tidak punya anak disebutkan ya mereka tidak punya anak kata Rasulullah tidak yaitu yang disebut mandul rukub yaitu adalah orang-orang yang dia memiliki anaknya tapi anaknya tidak mengantarkan dia kepada kebaikan akhirat artinya ini yang pertama luruskan hadis ini bukan untuk ibu karena ini paradigma yang harus diluruskan anak itu bukan milik ibu anak itu milik ayah antawa maluka liabika kamu dan hartamu milik ayahmu hadis nabi termasuk quran mengatakan panggillah mereka dengan bapak bapak mereka nasab anak itu ke bapak jadi paradigma bahwa setiap hadis tentang anak itu ke ibu itu harus luruskan karena ini membuat bapak lepas tanggung jawab itu karena anakmu salah itu anakmu laki-laki anak itu milik bapak makanya bertanggung jawab di akhirnya itu bapaknya bukan ibunya dan kayaknya bapak itu jangan enteng-enteng saja karena surat atah rimet 6 itu disapa bapak bukan ibu kum itu jama' lil mudakar jama' lil mudakar kalau perempuan itu kuna jadi ayat ini buat bapak termasuk hadis nabi itu buat bapak tau kalian karena nabi ngomong sama sahabat bukan ibu kamu tau gak orang paling mandu diantara kalian itu siapa yang gak punya anak ini saya gak bisa mengamili gak punya anak bukan orang mandu itu adalah yang anak yang gak memberi manfaat dia maksudnya apa gagal dalam mendidik anak tersebab anaknya itu tak memperdampak kepada akhirnya tadinya karena gini hidup kita ini kalau disuabdakan sesuai nabi berburu tiga hal saja manusia cerdas itu berburu tiga hal karena hadis jelas nabi itu jika mati anak adam terputus selamanya kecuali tiga tiga hal itu kita tahu pertama adalah makanya berburu cari uang yang banyak supaya bisa sedekah saya bekerja buat sedekah saya bisnis buat pikir gimana caranya bisa bantu sidak ini saya pikir gimana caranya supaya bisnis saya besar bisa bangun pesantren karena orang cerdas itu matinya dia umur 60 tahun tapi sampai hari kiamat terus aja mengalih halanya yang kedua ilmu makanya belajar belajar itu ibadah yang paling lama bukan nikah ibadah paling lama itu belajar utubul ilma minan mahdi lalahdi tutulah ilmu dari buayan sampai liang lahat jadi yang paling lama itu belajar itu ibadah paling lama karena dari kecil kalau nikah kan gak dari bayi nikah itu dari balik baru boleh nikah makanya kalau ditanya ibadah apa paling lama bukan nikah tapi belajar belajar itu ibadah paling lama makanya jangan berhenti belajar Pak Edi umurnya misalnya udah 50-60 jam berhenti terus karena ilmu yang bermanfaat itu nanti saya ingat itu Pak Edi ayah saya pernah ngomong gini itu yang dikenang oleh anak itu itu ngalir terus quote-quote nya Ustaz Lukman Ustaz EEN itu nanti dikenang sama orang itu itu ngalir terus itu ilmu yang bermanfaat hari ini saya ngomong begini gak ada yang bisa menyelamatkan setiap kalau ini bermanfaat itu yang menyelamatkan saya nah yang ketiga anak yang soleh jadi anak soleh itu investasi makanya menganggap memandang anak itu bukan beban aduh bukan beban aset aduh ini aset saya asetnya pertama apa dia punya anak itu aset makanya memandang anak itu adalah aset akhirat ya kalau saya sabar saya akan mendapatkan punya anak perempuan apalagi karena hadis tentang kota mendidikan perempuan apalagi kata nabi misalnya siapa mendidik dua anak perempuannya makna dua disini bukan berarti menurut jumlah karena kebetulan nabi ngomong sama salah satu seorang wanita yang putulan punya putrinya dua tapi menurut para ulama kata binuh hajar berapapun jumlahnya berarti anak perempuan siapa yang punya anak perempuan dan menghasilnya sampai balik nanti di hari kiamat dia akan aku kenempel seperti ini tuh dia pengen nempel jadi kalau pengen berdekat-dekatan sama nabi lewat wasilah punya anak perempuan didiklah dia dekat-dekat lah dia jadilah para ayah ini the first love-nya cinta pertama jadi kalau ditanya gini siapa calon suamimu gak tau pokoknya kayak papa itu ayah yang sukses tuh kayak gitu ayah yang sukses adalah yang membuat anak wanitanya itu kalau nyari jodoh mirip bapaknya atau pilihan bapaknya ayah yang gagal itu adalah ayah yang kalau ditanya nanti komunikam kayak siapa asal jangan kayak papa itu ayah yang paling sengsara tuh kayak gitu nah makanya ini justru yang harus dipikir dipikir kalau ada anak sampai bilang begitu tuh bagian seperti itu nah yang kedua adalah dampak dari punya anak perempuan itu barang siapa yang diuji dengan anak perempuannya hadis ini mengisyaratkan punya anak perempuan itu mengundang emosi ya Allah diuji kita dengan perempuan kita tapi tapi kita tetap bersikap baik ya anakku iya maunya apa gak kasar maka sikap maka sikap kita ini kunalah usi terbenaran akan jadi penghalang kita dari api neraka seorang ayah dan bunda akan terhijab dengan sikapnya dari api neraka gara-gara sikap baiknya pada anak perempuan itu investasi itu makanya bersikap lembut sama anak perempuan kita walaupun menyebalkan hati itu investasi kita lagi membuat siter batu penghalang apa dinding penghalang katakanlah kita misalnya ada dosa kita maka dia batasi ya sehingga kita gak akan jadi kita itu terhalang dari bakar Alhamdulillah belum lagi hadis nabi yang lain saya kalau bahas ini bisa panjang sampai ada hadis nabi mengatakan sesungguhnya ada seorang ayah makanya hadis ini pakai rojul hadis ini memberitahu bahwa ayah itu yang paling utama dalam penghasuhan makanya hadisnya makanya rojul rojul itu lagi-lagi inar rojulah sesuai dari seorang ayah diangkat derajatnya di akhirat ya kemudian ayah ini bertanya heran fa yakul anna lihada lah kok bisa kenapa dia bertanya karena oh si kata hadis ini dia itu udah masuk surga aja udah bagus ini diangkat pula masuk surga aja udah bagus ini diangkat pula ini seperti orang masuk ke studio stadion masuk tribun aja udah bagus ini vivi afp dia bertanya heran fa yakul anna lihada kok bisa dia merasa selama di dunia ibadah dia gak ada yang istimewa sholat yang wajib wajib aja jarang sholat sunnah ya puasa yang wajib wajib aja jarang puasa sunnah pernah sekaliannya puasa sunnah pas berat badan nambah dia sadar ini kenapa dia patuh ini maka dijawab fa yukal bi istighfari waladikalah hal ini karena doa dan istighfar dari anak-anakmu jadi perhatikan para orang tua setiap kita selesai kita wafat anak kita mendoakan robbi firli wali-wali daya warhamu makamah robbi yanisogiro atau yang semisalnya maka itu jadi batu-bata kita dinaikkan 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 dalam hadis suwet ad-dailami bahkan ada seorang ayah yang beriman kemudian di alam kubur karena dosa-dosanya malaikat ingin mengajarnya malaikat zabaniya ingin menghukumnya dengan azab kubur tiba-tiba malaikat tadi tertahan untuk menghukumi ayah tadi sampai berkatalah ayah ini maa mana akan terlibungi apa yang menghalangi engkau untuk menghukumku maka malaikat menjawab be istighfar karena doa istighfar di anakmu maka keuntungan doanya anak itu menjadi penghalang dari seazam kubur dan juga menjadi pengangkat derajat orang surga makanya hidup kita itu berkejar-kejarlah terlebih tiga jangan pusingin yang lain sungguh-sungguh mencari duit untuk bisa sedekah kalau uang tak ada maka yang kedua sungguh-sungguh mencari ilmu untuk kita tulis kita sebar lewat facebook tapi saya ini susah otak saya maka sungguh-sungguh mendidik anak tiga-tiganya bisa atau pilih salah satu dan kalau sudah punya anak manfaatkan itu walau-alau masyarakat masya Allah tidak terasa sudah satu jam setengah Bapak Edy masih ada tadi berkaitan dengan hadis yang mengatakan tentang anak wanita apakah ini juga berlaku terhadap anak-anak ya tentu hadis kalau hadisnya tidak bisa kita katakan yang jelas keutamaan wanita seperti itu tapi yakikatnya bersabar dan mendidik anak-anak laki-laki pintu kesabaran itu adalah penyebab orang masuk surga sebagaimana Al-Quran mengatakan salam malaikat surga akan menyambut dengan kalimat selamat datang keselamatan atas kalian atas kesabaran kalian kata sobartum ini kesabaran secara umum kita sabar dengan laki-laki sabar bahkan bertengkar dengan istri menurut saya begini menurut saya begitu menurut saya begini bertengkarnya tapi kita tetap yaudahlah sabar aja sabar demi anak maka kesabaran itu akan membawa kita ke surga makanya malaikat akan menyambut salamun alaikum bima sobartum sabaran atas kamu sebabkan kesabaranmu selagi di dunia jadi secara umum walaupun tidak ada hadis menjelaskan bahwa meridikan anak laki-laki apakah sama dengan teman seperti itu tapi dijelaskan lewat kalimat dari kalimat malaikat penjaga surga kepada penghuni surga yang termasuk olah alhamdulillah terima kasih saya pribadi ustaz ya ini alhamdulillah mohon doanya ustaz hari jumat kemarin alhamdulillah anak baru menyelesaikan akad mungkin masya Allah masya Allah baka Allah jadi ini sebetulnya majelis siang gua banget gitu ustaz baik syukur ustaz ya malam hari ini sudah berbagi menyepatkan waktu di kantin sidak mungkin terakhir ustaz closing statement dan mungkin nanti ditutup dengan kesediaannya ustaz memimpin doa baik ada yang akan yang paling kita bahagiakan yang paling berbahagia adalah keluarga ketika kita berkumpul bersama di surga karena keluarga yang keluarga yang broken home bukan keluarga yang tercerai beraih di dunia keluarga broken home ada keluarga yang tak mampu kumpul bersama di surga jangan jadi keluarga broken home fokuslah membawa satu anggota keluarga masuk surga bersama seorang ayah yang romantis bukan yang mengatakan ayah akan membawamu liburan ke Bali ke Turki dan sebagainya bukan ayah romantis lah yang mengatakan mungkin ayah tak bisa membawamu liburan ke Bali ke Turki atau ke Eropa tapi ayah akan membawamu liburan selamanya di surga itulah ayah romantis baik itulah mungkin yang bisa memberikan apa motif password kita malam hari ini mari kita tutup dengan doa bersama-sama malam ini kami bermunajat kepada adami mengakui akan dosa dan keselankan kami akui betapa banyak nikmat yang kau berikan tapi kami kufur betapa banyak nikmat dari mata tapi mata ini sering memandang betapa banyak nikmat lewat lisan kami untuk bisa bicara tanpa merasakan gagu atau bisu tapi betapa banyak lisan ini mengatang-katarkan yang kotor sungguh kami sadar waktu kami dunia lainlah singkat maka izinkan kami untuk menunaikan amanah kami sebagai seorang manusia hambamu sebagai seorang ayah dan ibu dalam pengasuhan anak kami kami sadar banyak lalaian dalam urusan pengasuhan ini kami seringkali sibuk dengan urusan dunia padahal anak-anak kami adalah tanggung jawab yang engkau berikan kepada kami yang engkau akan hisap nanti maka ampunilah kami orang yang lalai yang sering meninggalkan mereka karena merasa bahwa mereka itu bisa tumbuh dengan sendirinya padahal engkau lah menyuruh kami untuk mendidik dan menjaga mereka ya Rabbana izinkan kami untuk membayar utang-utang kami dalam pengasuhan kepada anak-anak kami izinkan kami menjadi orang tua yang dicintai izinkan kami untuk bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan yang akan mereka kenal saat kami telah tiada dimana nilai-nilai kebaikan itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ya Allah izinkan kami berusia yang panjang dalam ketaatan kepadamu dan sekiranya kami wafat wafatkan kami dalam keadaan khusul khutima mampukanlah lisan ini ya Rabb memucapkan kalimat yang akan menyelamatkan kami dari si salamu nanti di akhirat yang akan membawa kami kepada keben abad di surga izinkan kami ya Rabbana izinkan kami membawa seluruh anggota keluarga kami bapak ibu kami bahkan pasangan kami anak cucu kami untuk bisa masuk surga bersama-sama izinkan kami di akhirat berjumpa dengan kekasihmu Rasulullah s.a.w izinkan kami mendapatkan syafat dari beliau izinkan kami mendapatkan minuman yang disiapkan di taga bisa berbincang dan melihat wajah beliau yang rupawan ya Rabbana jauhkanlah kami dari kematian yang hina jauhkanlah kami dari kematian yang kau benci ampunilah kami ya Rabb jangan kau cabut nyawa kami sementara kami sedang melakukan dosa jangan kau cabut nyawa kami sementara kami berbuat durahaka kepada orang tua kami jangan kau cabut nyawa kami sementara amanah belum kami tunaikan jangan kau cabut nyawa kami sementara hutang-hutang belum kami donasi sungguh kami ingin menghadap ya Rabb dalam keadaan bersih dalam keadaan dosa-dosa kami yang telah kau ampuni dan amal kami yang telah kau terima dan izinkan kami masuk surga tanpa hisap tanpa melewati api neraka ya Rabb Rabbana hatina miladun karamah wahayilana menabdina rasyada Rabbana hablana min azwajina mazuriatina kurata'inu ja'andal mutta'kina imama Rabbana filana wali-walidina warhamu'um kama Rabbana segar Rabbana atina afdina sanah wafil akhrutia semakin azab nar subhanat wikar bizat amasuhun wassalam alhamdulillah amin amin baik khas khas amin 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 bang kaya bunda yang ingin mendapatkan apa roha kajian atau hasanah ilmu dari Ustadz Benri silahkan follow instagram beliau nah ini dia tampil ya di kolom di layar kaca bangga kak ya ajobendri silahkan follow instagramnya ajobendri yang centang biru silahkan follow disini banyak sekali nanti konten-konten yang mungkin bisa menambah hasanah ilmu kita tentang ilmu parenting islam silahkan di follow abang kakak baik mungkin demikian abang kakak semuanya malam hari ini kita cukupkan karena sudah larut malam juga sudah setengah sepuluh saya Alvin Kordaus mohon maaf jika ada salah kata dalam membawakan kantin pada malam hari ini insyaallah kita berjumpa lagi besok ya besok itu ada kelas tahsin sama Ustadz Akhil insyaallah kita akan kembali belajar di kelas tahsin kelas untuk kita memperbaiki bacaan Quran kita kelas untuk kita memperbaiki makhluk suruh kita tajwid kita supaya bacaan Quran kita lebih baik lagi kalau baca Quran itu pede gitu ya insyaallah tiap kamis jam 8 malam sampai jam 9 kurang lebih satu jam inginnya apa ya tadi saya share lagi tampil ya oke nah IG Ustadz Benri namanya adalah Ajo Benri yang centang biru nah beberapa ikors-ikors juga abang akak bisa ikutin ya disini ikors father man banyak sekali jadi kalau misalkan ingin belajar lebih lanjut langsung saja klik disitu banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa abang akak dapatkan cuman ini ada komitmen yang harus diberikan banyak sekali kelas-kelas online beliau akan diikuti baik barokalofik sekali lagi tadi di pertengahan saya sampaikan kita ada program sidak solidariti dalam rangka untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak pencana terutama saudara-saudara kita yang berada di Cianjur Jawa Barat ini Masya Allah yang meninggal kurang lebih ada sekitar 268 orang ya dan ribuan luka-luka dan ada 10 ada seribu lebih yang luka-luka dan kurang lebih ada 60 ribu yang mengungsi nah dengan program ini kita ikhtiar sama-sama mudah-mudahan bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Cianjur Jawa Barat saya posting lagi link untuk ikut berkontribusi atau hubungi saja CS atau admin yang masing-masing admin yang masing-masing yang berhubungan dengan abang kakak via whatsapp baik terima kasih sekali lagi saya Alking Firdaus mohon maaf jika ada salah kata dalam membawakan agenda pada malam hari ini yang benar datang dari Allah SWT dan yang salah dari saya pribadi Barakallofikum InsyaAllah kita berjumpa lagi di hari Kamis Jumat kita kosong karena kantinnya sudah digeser di hari Rabi kita berjumpa lagi di hari Kamis bersama Ustaz Akil di kelas Tahsin Bahagia InsyaAllah mungkin demikian kita tutup dengan lafaz Hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Jauh di mata namun dekat dalam doa InsyaAllah sampai jumpa di Baitullah Salafim Firdaus Ijin undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh